Halo Ozers, Ae Nga Zep Alon dan ini soundtrack of my life with Super Music versi Ae. Baik Ozers, balik lagi barengan gue Rama di soundtrack of my life with Super Music. Dan seperti biasa gue lagi main-main ke studio Minus Production ya. Ini lagi mampirin keseruan Wave Java Virtual Concert dan di sebelah gue ini udah ada orang bertopeng ya. Orang kesekian yang gue kenal yang akhirnya pake topeng juga ya. Gak mau ngeliatin wajah aslinya dan di sebelah gue udah ada Asep Balon. Asik, asik, asik. Ini emang gak pernah dibuka topengnya kalau misalnya tampil di depan umum atau? Iya sih gak pernah. Gak pernah? Pokoknya kalau keluar rumah jadi Asep Balon gini weh gitu. Oke tapi kalau misalnya ketemuan sama orang lain emang gak pake topeng kan? Kalau misalkan ketemuannya ya itu tadi jadi Asep. Kalau misalkan ngobrolin musik apa gitu mau meeting apa. Tetep gini emang. Oh oke. Ribuh emang. Tapi sampai sejauh ini gak ada yang tau wajah aslinya Asep Balon tuh seperti apa? Hanya orang-orang terdekat? Orang-orang terdekat sih yang tau. Oke. Ada yang pernah jahil gak tiba-tiba Asep Balon, Asep Balon gitu? Kadang anu sering tuh kalau misalkan saya lagi live Instagram atau lagi apa gitu. Temen-temen deket saya justru yang panggil nama asli saya gitu. Oh oke. Kurangnya tengah arti naon maksudnya gitu. Oke. Si blog yang capek-capek kan untuk pintu. Iya betul. Untuk konten ya untuk cari uang ya. Lain kunan naon bau sungut nah bro. Oke oke. Lumayan lumayan ya lumayan ya. Oke tapi kalau Asep Balon sendiri lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Selain gogoleran sambil ngecas. Oke. Bikin lagu. Sama yang pasti mah nyiapin buat ini. Wave Java ya? Java Virtual Concept. Oke mantep ya. Oke buat lagu untuk album kah? Single baru kah? Sebenernya kalau persiapan album tuh harusnya rilisnya tahun sekarang. Cuman karena ya pandemi gitu. Pandemi betul. Dirilis juga Mubajir gitu. Mendingan di... Ditaruh dulu aja? Iya di pending. Terus nanti juga disini di web Java Virtual Concept juga. Saya bakalan bawain lagu baru. Lagu baru? Oke jadi buat Ozzers yang lagi nonton dan lagi dengerin ya di on airnya Ozzer Radio Bandung. Siap-siap ya nanti bakalan ada lagu baru ya di gelaran web Java Virtual Concept. Oke ya. Udah keluar rencana rilisnya? Rilisnya bulan ini pokoknya. Oh bulan ini. Desember ini lah ya? Desember. Desember ya? Oke kalau kayak gitu. Nah kan tadi sempat nyinggung dikit kalau misalnya Asep Balon ini kerjanya tiduran sambil ngecas handphone. Iya. Udah pasti gak bisa lepas sama yang namanya musik. Atau kenikmatan duniawi. Asik-asik. Dan udah pasti gak bisa lepas sama yang namanya musik ya? Iya. Oke akhir-akhir ini ada lagu dari siapa yang terngiang-ngiang di kepalanya Asep Balon? Hari... Jujur emang ya? Boleh, boleh. Jujur, harus, harus, harus. Gak apa-apa. Apapun lagunya. Yang belakangan ini sering didengerin. Jadinya terngiang-ngiang gitu. Jadi tiap naik motor, tiap mandi, nyanyiin lagu itu gitu. Gak apa-apa. Jujur orang Kerminang gak dengerin atau sering dengerin lagunya Nadine Amija. Oh Nadine. Yang mana? Yang bertaut. Oh bertaut. Hidup berjalan seperti banjidor. Hahaha bisa aja lu. Bisa aja lu. Iya bener-bener. Belakangan ini bener-bener. Lagi didengerin banget? Iya. Oke. Sorai, sorai didengerin. Sorai dengerin juga. Sorai dengerin juga. Berarti album itu cukup sering didengerin. Nadine pokoknya sama Love You lah. Asik, 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 asik. Ada keinginan untuk berkolaborasi dengan Nadine? Oh atuh. Ah. Pasti ya sama. Tapi lagu bertaut memang paten banget ya lagu itu ya. Luar biasa banget. Jadi membuat jiwanya menjadi beradem gitu. Berasa kegoleran di keramik masjid memang. Asik, asik, asik. Kalau dengerin. Dingin, dingin. Iya dingin-dingin tapi adem gitu. Oke. Selain lagu tadi bertaut mungkin ya. Sorai gitu. Terus apa lagi lagu dari Nadine Amizah? Bertaut, Sorai sama... PTK, lain PTK. Kereta, kereta melaju. Kereta malam gitu? Lain. Oh bukan, oke. Kereta melaju terlalu cepat gitu. Oh oke, lagu itu ya. Pokoknya mah di album yang Selamat Ulang Tahun. Selamat Ulang Tahun ya, oke. Jadi buat... Tapi emang disinnya jadi... Oh gak apa-apa kan referensi mah bebas. Iya kan referensi mah bebas dong. Kesayangan aku soalnya. Asik, 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 asik. Guilty pleasurenya Asef Balon itu berarti Nadine ya gitu ya. Iya. Oke. Nah terus kalau dengerin karya-karyanya Asef Balon itu kan nge-rap gitu ya. Banyaknya tuh memang gitu. Maksudnya freestyle gitu dan lain-lain gitu. Sebetulnya ada satu lagu gak yang akhirnya membuat seorang Asef Balon ingin menjadi seorang musisi. Siapa sih gitu? Dulu berarti ya? Iya. Iya siapa gitu ada satu sosok atau satu lagu yang gara-gara denger lagu itu gue pengen jadi musisi. Jadi kalau ingat sebenarnya kan awal bermusik SMP. SMP oke. SMP. Dan kalau gak salah dulu orang sok di warnet mah. Oke anak warnet. Tapi jangan ditiru ya. Iya oke oke. Oke oke. Dan dulu tuh di warnet tuh pasti playlistnya tuh ini lagu My Chemical Romance. Oh MCR ya oke. Pokoknya orang budak M.U.Pisan. Oke oke oke. Orang kukuknya dikutek hidup. Oh hitam hitam. Ya. Rambutnya repet gitu ya. Pokoknya mah I hate myself banget. Oke 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 oke. Berarti MCR? MCR. Ada satu lagu spesifik? Kalau yang bikin pengen jadi musisi itu lagunya I'm Not Okay. Asik. Kalau yang bikin suka si MCR nyemah ada yang Cancer aja dulu. Oh Cancer. Iya. I'm Not Okay. Iya. Kenapa lagu itu? Karena semangat gue gitu. Oke. Gue mahnya eh musiknya gitu mah. Musiknya ya memang up banget ya. Terus memang juralit gitu. Iya bener bener bener. Liriknya juga ya. Iya. Bahaya betul 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 betul. Oke jadi itu ya lagunya ya. Ternyata cukup jauh ya dengan musiknya sebalannya sekarang ya. Luar biasa oke. Karena kan kalau yang pengen pertama ngeband My ya itu gitu. Itu ya betul. Pengen keren juga ngeband ya gitu. Jadi musisi gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan hip hop mah ya pasti. Dulu tuh pertama dengerin lagunya Eminem. Eminem oke. Rock Batem kalau gak salah judulnya. Oh Rock Batem ya 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 ya. Oke. Menarik menarik menarik. Gue jadi tau sisi lainnya AC Balon ya. Oke. Berarti kalau project AC Balon nya sendiri udah jalan berapa tahun nih? Kalau di musik itu sebenernya masih orok saya mah kan. Oh ya berapa lama orok juga. Asup SDG Achan 2016. 2016. 2016. Oh berarti jalan. 4 tahun 6. Ya mau 5 tahun lah ya. Berarti ada di industri musik saat ini. Oke. Masih inget gak lagu apa yang pertama kali dibawain sama AC Balon di depan orang banyak? Sebagai AC Balon atau dulu? Sebelum. Sebelum dulu dong kan ini yang an***. Lagu siapa? Udah ngeinget pisan. SMP kelas Iji kelas 1. Pas. Pensi. Por non. Por kelas. Oh iya iya iya. Pekan olahraga gitu di sekolah ya. Kan gue suka ada band gitu. Por seni gitu ya. Di majalahnya mah. Uh pensi mah. Oh oke. Oke 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 oke. Adanya gitu ya. Oke oke. Por kelas. Dulu tuh saya punya band namanya Pulpen. Pulpen. Oke. Orang inget bahwa ngeing kan yang jaket namang. Asik asik. Karena pride pisan ya. Jika orang mas aing band yang jaket. Iya oke. Oke. Dan yang pertama dibawain itu adalah lagunya Radiohead. Oke. Yang creep. Oke creep. Sama cranberries. Zombie. Zombie. Ya. Saya sayap kanan. Gitar. Enggak saya gitar. Oh oke. Rhythm. Oh oke. Karena rhythm itu kalau dulu tuh. Imagenya tuh adalah posisi yang. Tebogas gila tapi yang ngaben. Teben. Jadi cuman ngisi ngisi ngisi. Jereng. Tapi keren gitu. Ayah di panggung gitu. Bener bener bener. Bukan lead ya. Bukan lead ya. Bener 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 bener. Kalau sebagai asik balon. Lagu pertama kali yang dibawain di depan umum. Lagu pertama kali yang dibawain. Kayak lah inget-inget lah. Oh waktu itu teh bikin acara. Jadi kan. Si asik balonnya 2016. Waktu itu belum punya lagu. Dan waktu itu teh. Pertama bawain lagu. Temen saya. Partner saya dulu. Si Aoi. Judulnya Majalaya Sempit. Oke. Ya. Karena dulu teh. Jadi musisi gitu kan. Ceritanya teh orang temang. Uh nung ulem. Oke. Gak ada yang undang ya. Jadi. Sama si SGT udah. Panggung Sorangan. Oke. Bikin acara sendiri. Akhirnya. Itu pertama kali bawain lagu. Yang namanya Majalaya Sempit. Sama. Ada satu lagu. Dari grup hip hop saya. Oke. Maja Tribe. Oh. Oke. Oh punya grup hip hop juga? Punya. Saya grup hip hop. Grup. Apa. Grupis nya banyak gak? Oh. Oh. Gak itu mas. Soalnya emang. Gak. Di Majalayama emang. Bisa dibilang kita yang. Kita itu yang pertama. Oh oke. Namanya apa? Boleh dikasih tau? Maja Tribe. Maja Tribe. Oh oke. Jadi pas pertama manggung tuh. Kan biasanya kalau rock kan udah gak aneh gitu ya. Rock dangdut di Majalayama. Pas kita manggung tuh pertama. Saya melihat dari ekspresi penonton tuh kayak. Nanawan. Apaan sih ini tuh gitu. Ya 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 ya. Emang tapi ya. Seru sih. Seru ya. Masih jalan tapi Maja Laya Tribe. Eh Maja Tribe. Dibilang jalan enggak. Karena emang si personelnya. Ada kesibukan lain. Ada kesibukan masing-masing. Oke. Tapi mungkin suatu hari. Akan comeback ya. Merun atau kayak. Oke. Tinggal tambahin reunion aja gak apa-apa tuh. Lagi musim. Lagi musim soalnya ya. Oke. Ingat gak pertama kali manggung dimana? Pertama kali manggung itu. Kalau sebagai AC Palon itu yang tadi. Di? Di ada warung capruk namanya. Oh di Majalaya. Tempat nongkrong kita. Iya. Karena kalau di Azerbaijan jauh. Oke. Oke. Kalau yang pertama kali banget pas SMP tadi. Iya pas SMP itu di. Oh oke. Udah ada bakat berarti dari SMP nya? Dibilang bakat mah enggak sih. Karena kan tadi balik lagi. Saya cuma ngeritem mah. Oh iya benar. Jadi. Kita grip nong-nongnya. Eh. Ini grip gantungnya. Tapi bisa. Nyangis baik orang. Mana bagian grip ini. Oke. Ini dah yang keren. Iya benar-benar. Yang penting mah tampil. Iya kan. Karena di band itu tuh justru. Karena. Menjual tampang saya emang. Hmm. Saya tuh dibutuhkan. Oh soalnya dulu belum pake topeng ya? Iya belum pake topeng. Masih Ria. Mas benar-benar. Kalau sekarang kan pake topeng. Karena. Saya tuh gak boleh Ria. Gak boleh Somo. Asik asik asik. Asik asik asik. Asik asik asik. Oke. Ada gak satu lagu dari. Yang memang sering didengerin sama Aset Balon. Kalau misalnya lu dengerin. Lu pasti bilang. Kira gue tuh kalau dengerin lagu ini tuh. Pasti motion. Gitu. Wah banyak sih man. Tapi satu lagu ada gak? Yang paling bikin semangat gitu ya. Iya boleh. Kalau dari dulu tuh sampai sekarang. Saya tuh selalu semangat gitu. Selalu. Kalau dengerin. Lagunya Lim Biscuit. Yang rollin musiknya. Oh oke. Lim Biscuit ya. Oke oke. Pauling. 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 Lagu itu terus. Satu banyak. Ini sama ini. Linkin Park. Oh Linkin Park. Flash for my head. Oh oke. Yeay. New metal. New metal gitu ya. Oke. Yang kandas sih man. Nah sekarang nyambung nih obrolannya kan. Aset Balon juga manusia. Walaupun pakai topeng kayak gini ya. Walaupun setiap tampil seperti ini. Seorang manusia gitu. Nah lagu Jatuh Cintanya Aset Balon apa sih? Banyak sebenarnya. Tapi kalau untuk sekarang. Sekarang teh karena lagi deketin cewek atau gimana? Atau udah ada cewek. Terus Jatuh Cinta. Sebenarnya. Sebenarnya orang teh tinggalin pisan emang. Ketinggalan pisan tau lagu ini tuh ya. Oke. Saya tuh baru nemu. Lagu ini tuh beberapa. Belum lama lah. Dan pas baca liriknya. Gua banget gitu. Bisa. Oke. Oke. Ada lagunya Neck Deep. Yang judulnya Wish You Were Here. Oh. Oke. Jadi itu lagu Jatuh Cintanya Aset Balon? Bukan Jatuh Cinta sih emang ya. Lebih ke lagu Gadas lah. Ya ya ya. Selain itu? Eh. Takut ya. Takut ya. Selain itu. Apa ya lagu Cinta ya? Lagu Cinta itu paling... Dara? Udah ngerisah emang. Dara? Noah. Oh. Oke. Udah kayak boril deh dari liat potongan rambutnya emang. Wah itu teh. A-a sebenarnya emang. Tapi tengok beja-beja emang. Siap-siap pasti aman. 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 Seb suka nonton film? Eh. Suka. Suka. Film luar atau film lokal? Saya emang segala ditonton emang. Serius. Serius? Drakor juga ditonton. Tapi bahaya ya. Sekarang memang fenomena Drakor. Start up rames sih emang. Asli ya? Iya kata orang-orang. Tapi gue tak mau mulai. Takut jadinya ketagihan. Iya bener. Itu gak bisa lepas. Nih kalau misalnya lo jadi seorang aktor. Iya. Terus di film itu lo mati. Misalnya. Kan kalau misalnya lo jadi aktor. Terus di film itu lo mati. Iya. Gitu kan. Kan suka kalau nonton film. Suka ada soundtrack-soundtracknya gitu kan. Iya. Pas lo mati tuh kan. Iya. Menurut lo lagu yang paling cocok nemenin adegan itu apa? Oh jadi pas saya meninggal. Terus ada slow motion teori. Beri ayah laguan gitu. Iya. Karena namanya. Ameh sedih masih. Apa ya judulnya lupa gitu. Orijinal soundtracknya ini. Mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Orijinal. Oke kalau kayak gitu. Sekarang waktunya kita bakalan. Challenge Asef Balon. Oke. Iya kan. Lu kan rapper ya. Kalau rapper tuh kayak. Freestyle gitu ya. Saya semi rapper sih. Semi rapper. Semi biduan. Dia jadi campur. Iya. Dicampur ya. Oke. Oke. Karena seorang rapper ya Asef Balon ini. Gue bakalan tantang untuk nge-rap. Freestyle. Oke. Keywordnya ini adalah os dan super music. Aduh. 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 Sebenarnya saya tuh. Tidak terlalu terampil untuk freestyle. Iya. Tapi ya coba. Dicoba aja ya. Namanya juga challenge kan ya. Oke siap. Asik. Os dan super music ya. Iya. Os dan super music. Yo. Saya gak enak keraya di acarana os jeng super music. Ditita freestyle. Nyian lirik kudu rada unik. Hampura lamun lirik orang rada burik. Karena orang terdibare waktu ker nulis. Ejeng ker ngulik. Aeng asli tim ajalaya. Ungga poe sarapan bala bala. Tekudu lo bagaya cukup buktikan ku karya. Lamun maneh hayang jadi raja. Kudu terus usaha. Meh maneh bisa nyin ngimpi maneh jadi nyata. Asik. Asik. Oke. Luar biasa luar biasa. Sundanis aja ya. Iya gak apa-apa. Tapi. Cukup cepat loh. Iya. Ada artinya coba pencet Billing Wall. Billing Wall ya. Billing Wall ada lah ya insya Allah ya. Oke kalau kayak gitu. Asik Balon thank you banget. Udah ngobrol-ngobrol. Sudah ngebongkar lagu-lagu yang sering didengerin juga sama Asik Balon. Thank you sukses terus ya. Dan jangan lupa untuk Osers. Yang lagi dengerin dan nonton sekarang. Ya. Ini kita sebentar lagi sebetulnya Os ini mau ulang tahun. Wih. Tanggal 25 Desember yang ke 49 tahun. Eh dan serius bang? Serius. 49 tahun? 49 tahun. Sekolot eh. Ya. Wah udah dari lama memang. Iya ya. Lihat tuh yang kerjanya aja mukanya tua-tua. Oh iya. Benar-benar kan. Bukan 49 tahun tahun ini ya. Bentar lagi mau setengah abad. Iya keren sih. Oke jadi nanti bakalan tayang juga di hari ulang tahunnya Os. Oh ini tuh? Iya. Ini bisa apa namanya didengerin gitu. Betul. Kita tuh lagi ulang tahun gitu. Ke 49 tahun gitu. Ada doa gak buat Os? Ya pasti mah. Selamat ulang tahun buat Os Radio. Yang udah 49 tahun. Gila yang kereknya omang. Iya. 49 tahun keren. Udah kayaknya dulu sering denger. Asik. Sering denger Os. Pokoknya mah didoain semoga terus sukses. Iya. Yang pasti mah semoga bisa jadi wadah buat para musisi-musisi lokal. Jadi bisa ngebantu buat temen-temen musisi buat. Karena kan si Os ini dari dulu platformnya selalu ngebantu musisi-musisi indie gitu ya. Betul. Barangkali nanti bisa masukin lagu Sunda atau omang ya. Kebetulan ada juga ya music directornya ya boleh ditembak langsung aja ya. Oke kalau kayak gitu Nuhun Pisan. Oke. Terima kasih banyak ya. Sukses terus untuk Asik Balon. Dan itu dia soundtrack of my life with super music. Versinya Asif Balon. Oke. Ya Ozers. Dan jangan lupa untuk tonton Asif Balon di Wave Java Virtual Concert hari Kamis. 31 Desember 2020 jam 8 malam di channel Hellprint official. Dan juga nanti jangan lupa untuk nonton video Youtubenya ini nih. Ya yang bakalan tayang di Youtubenya Aus Radio Bandung tanggal 30 Desember 2020. Sehari sebelum performance nya Asif Balon di Wave Java Virtual Concert. Oke. Thank you banget. Sekali lagi sukses terus. Salam buat player yang lain ya. Oke. Oke kalau kayak gitu Ozers. Terima kasih banyak yang sudah dengerin dan juga nonton. Ya sampai ketemu di soundtrack of my life with super music selanjutnya. Bye. Bye. JARUM SUPER WAVE Oke itu tadi soundtrack of my life with super music barengan sama Asif Balon. Jangan lupa tonton orang Asif Balon di Wave Java Virtual Concert hari Kamis 31 Desember jam 8 malam di Youtube channel na Hellprint official. Omat. Kodula Lajo. Oke. Jangan lupa tonton.